Nah, itu tadi tentang kebakaran, tentang api lor. Kali ini juga tentang api, tapi api sekok ini beda. Bedanya dia siaga karhutlah. Jadi, BPBD Batanghari sejauh ini masih mendeteksi adanya tetik panas kebakaran hutan dan lahan. Sejauh ini, BPBD Batanghari setidaknya mendeteksi sebanyak 67 titik panas terpantau sepanjang tahun 2023. Dan potensi tersebut bisa baik akan bertambah. Nah, bagaimana beritanya? Kita tengok. Ini dia. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Batanghari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi. Setidaknya hingga saat ini, terdata sebanyak 67 hotspot titik panas yang ditemukan di Batanghari. Saat ini, Kabupaten Batanghari telah meningkatkan status siaga karhutlah setelah dilakukan apel bersama. Potensi kebakaran hutan dan lahan sangatlah menjadi perhatian pemerintah. Walaupun hujan beberapa hari mengguyur Batanghari, namun ke depannya bisa saja terjadi kembali karhutlah. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Syamra Lubis, mengatakan, dalam 4 bulan ke depan perkiraan curah hujan akan sangatlah rendah. Atas ditemukannya puluhan titik panas, sebaiknya masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Akhirnya kita, sesuai dengan informasi dari BMK di titik hotspot kita, mulai dari Januari sampai saat ini, diperkirakan kurang lebih sekitar 67 titik. Adapun titik hotspot kita itu tersebar di seluruh kejamatan sejaga barang-barang hari. Dari Bandai Metrologi, Gua VVK pada tanggal 4 April 2003 tentang informasi musim kemarau. Ketika awal musim kemarau Provinsi Jambi pada tahun 2003, diperkirakan pada dasaran 1 Mei, hingga dasaran 2 Juni dengan puncak musim kemarau pada bulan Juli dan bulan Agustus 2003, 4 bulan ke depan kita mengalami curah hujan yang seandang. Syamral mengingatkan warga agar tidak terjadi kembali karhutlah di tahun 2019, terdata sebanyak 3.000 hektare lahan yang terbakar. Di tahun 2023 ini hampir mirip dengan tahun 2019. Syamral menjelaskan puncak kemarau akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus, walaupun di akhir-akhir ini terjadi hujan dengan kapasitas rendah di batang hari. Selamat Riyadi, Jik TV, Melaporkah. Terima kasih telah menonton!